Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kepada umatnya untuk senantiasa bersikap jujur baik dalam perkuatan maupun perkataan jujur adalah sifat terpuji yang harus dimiliki setiap insani dengan berlaku jujur dapat menonton kita kepada kebaikan dan kebaikan tersebut yang mengantarkan kita menuju ke syurga jamaah eh jamaah ada yang tahu tidak apa kebalikan dari sifat jujur ya betul sekali kebalikan dari sifat jujur adalah dusta apakah disini ada yang pernah berdusta alhamdulillah tidak ada semuanya disini soleh dan soleha diantara tanda kejujuran adalah tenangnya hati dan sebaliknya diantara tanda kedustaan adalah kebimbangan hati sebagaimana sabda menibu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi audu billahi minas syaitanir wajib bismillahir rahmanir rahim inna sudukatum makninah wal gadibu ribah artinya kejujuran itu adalah ketenderaman dan dusta itu keraguan-raguan jadi orang yang selalu berbuat jujur maka ia termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung artinya ia beruntung di akhirat dan beruntung di dunia ada sedikit kisah yang ingin mirna sampaikan kepada pendengar setia radio perkasa FM kisah seorang budak penggembala yang jujur pada masa halifah Umar bin Khotob suatu hari halifah Umar melakukan pemantauan ke daerah hingga bertemu si penggembala lalu halifah Umar berkata hai penggembala mengapa kau tak mengambil satu ekor kambing dari ribuan kambing milik tuanmu pastilah tidak akan ketahuan kemudian penggembala itu menjawab tidak wahai halifah meskipun tidak ketahuan tapi Allah maha mengetahui mendengar jawaban si penggembala tadi halifah Umar menemui si tuan penggembala lalu menceritakan bahwa budaknya sangatlah jujur dan kemudian si budak penggembala tadi diberi hadiah lepas dari perbudakannya hadirin hadirat rahimahumullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Hur'an surat At-Tawbah ayat 119 yang berbunyi a'udhu billahi minasyaitanir wajib bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladina amanut taqallaha wa khunum as'adikin artinya hendaklah kalian selalu berlaku jujur dan kejujuran adalah sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang benar nanti bila saya bilang berani jujur teman-teman menjawab dengan hebat dengan tangan terkepal ya berani jujur itu hebat berani jujur itu indah and we must be a honest person sedikit pantun yang ingin saya sampaikan sebelum mengakhiri ini jalan-jalan ada kurang lebihnya cukup sekian yang dapat saya sampaikan bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf wallahul muafiq ila aqwa mitari wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh